Hai teman-teman semuanya welcome back to my channel aku Ragnie Mukherjee melaporkan langsung dari Jerman nah kita baru aja beres-besin rumah tadi apa itu vacuum cleaner ngapain debu terus lakiku keringatan dia basah karena dia yang vacuum cleaner tadi aku cuma beres-beresin pakai kemucing doang dan ini dia lagi jemur kain ini nanti pasti banyak yang nanya Kak jemur kainnya kok di rumah enggak di rumah nanti setelah dijemur gini baru ditaruh di luar gitu jadi biar enak aja kalau ngejemurnya di sini dulu baru ntar pindahin di luar terus karena di luar musim panas jadi kita bisa jemur jemur di luar kalau lagi musim dingin itu enggak bisa jemur di luar tapi jemurnya di dalam rumah jadi ya jemurnya kalau enggak di atas gini atau di ruang bawah di ruang boleh bilang ruang bawah tanah lah ya dijemur tapi kita lebih suka jemur di atas karena kalau jemur di bawah terlalu basah gitu udaranya kalau disini kan bisa buka jendela jadi udara panas itu walaupun enggak panas-panas banget kalau lagi musim dingin tetap aja kan ada seenggaknya itu enggak bukan ruang bawah tanah gitu loh karena kita nggak punya mesin pengering mesin pengering di Jerman mahal lagi pula mesin pengering digunain untuk orang-orang kaya kita orang miskin jadi kita nggak punya ya sebenarnya sih bisa aja beli tapi emang aduh banyak banget itu wattnya jadi banyak listriknya nah jadi ini dia hari ini dia yang menjemur nah dia kalau jemur tuh harus rapi kayak gini kalau aku yang jemur dia marah-marah udah saat sih? oh anak-anak 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 tengok dia gitu dia kalau jemur lihat harus ya yang t-shirt sama t-shirt yang ini terus dia harus dibedain yang mana punya dia yang mana punya aku katanya biar gampang pada saat ngelipatnya kalau aku mah yang satu punya aku yang satu punya dia yang satu kolor yang satu kos kaki yang satu celana gitu jadi kalau ngelipatin memang agak susah sih benar juga tapi aduh malas banget serapi-rapi gitu ya pak kalau tetapi nanti mereka merupakan dia jemur baiklah kan Sebenarnya tidak, saya disiplin Saya disiplin Aku disiplin banget Aku bilang, dia mau bilang, gila lo Sejak kapan lo disiplin Aku... Karena dia tahu, karena dia harus bekerja Tapi dia melakukan halus Nah dia bilang, aku kalau Ngerjain, karena aku Karena itu harus dikerjain, yaudah dikerjain Tapi gak ada rapi-rapinya Hah, kerapian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, gak ya? Aku rapi kok, aku kalau urusan rumah Rapi, tapi memang lebih rapian dia Dia kalau urusan begini-begini, dia detail Banget, lihat tuh kan Kalau aku tuh, kalau kalian Pernah lihat, aku jemurkain ya Live Instagram itu, yang disini Color, yang disini t-shirt Yang disana celana, yang disini Celana panjang Kalau dia harus begitu, harus rapi Oh iya Oke, kita baru beli ini juga Baru beli penutup grill Jadi supaya kalau hujan Dia tidak Apa? Tidak basah Aku tunjukin sama kalian ya Nah, ini dia Jadi ada penutupnya Penutupnya ini Tadi baru dibeli Terus aku langsung pasang Dan penutupnya jadi bagus Jadi kalau ada hujan Dia gak kena hujan Kalau ada matahari juga Dia gak terlalu kena matahari Jadi gak cepat gampang rusak ya Nah, tuh kan Jadi Karena itu gak bisa simpan di dalam rumah kan Jadi maksudnya bisa sih Tapi kita simpan di luar aja Makanya beli penutupnya gitu Untuk supaya Gelap Nah, supaya Kalau kena hujan atau kena panas Dia gak cepat gampang rusak Gak berkaratan gitu Jadi ada penutupnya dibeli Penutupnya kemarin itu Kita mau beli Tapi Habis Jadi harus dipesan dulu Nah, setelah itu baru ada Jadi Itu taruh luar aja grillnya Dan Terserah mau hujan panas Sampar geledek Dia gak akan berkaratan ya Tuh kan Dia baru rapi Nih Ini yang punya aku Ini punya dia semua Baru bis tu so Sace Dia kalau urusan begitu-begitu Emang Aduh, udah deh Baru bis tu nis so Ya, karena Ngapain juga rapi-rapi banget Ya kan Nah, tapi Aku kalau ngerapiin dapur Itu baru aku jelas Kalau aku ya Harus gini nih Tersusun rapi Ya kan Bareng-bareng yang gak penting Harus di dalam lemari Tinggal bareng-bareng yang penting Yang dipakai sehari-hari Nah, itu aku menangnya Juaranya Ya Jadi Kalau yang urusan Detail-detail banget Itu baru urusan dia Dia sih juaranya Bener Memang Bener Aku gak begitu-begitu banget sih Apa aku bilang Nah, dia mah dipisah-pisahin dulu Sebelum dijemur Kolor-kolorku Kolor-kolor dia Terus yang Kos kaki-kos kaki dipisahin Kalau aku mah langsung Cret Kos kaki dia sebelah sana Kos kaki aku sebelah sini Kadang kos kaki aku sama gabung Seperti gini lagi Kayak gini ngejemurnya Saya gini ngomonginan suntan Gini jemurnya kalau aku Ini kos kaki dia Ini kos kaki aku Udah Gini tau Terus repot-repot amat Ya kan Baru kalau mau diambil Baru dipisahin Baru masuk lemari Gitu deh Oh iya kemarin tuh ada yang nanya Kak itu apa sih di atas Karena pernah ngeliat gitu Dari live instagram Nah jadi ini tuh adalah hadiah Dari temen baik kita Jadi ini menggambarkan kita berdua Ini Ken Ini Ken yang satu lagi Siapa namanya Gak tau lupa ya Oh ini Ken Bener berarti aku yang Ken ya Yang rambut hitam Dan ini yang Rambut pirang Tapi gak ada namanya Si Jadi ini versi Barbie nya aku Dan versi Barbie nya tuta Gitu Tuh kan Jadi ini Hadiah dari temen Dan aku seneng banget Sumpah aku pada saat dikasihnya Aku yang gila banget Karena aku dulu pencinta BRB Masih kecil Dan karena aku masih kecil Pencinta BRB Terus dikasih BRB Yang menyerupain aku Dengan rambut Hitam dan rambut pirang Pake kacamata Tuta Itu aku sampe yang Teriak-teriak Saking kesenangan Saking Mengingat masa lalu Akhirnya punya BRB sendiri Pura-pura aja lah ya Ini aku Ken Dan ini Tuta Tuh Ini juga dibikinin temen Jadi ini tuta Ini aku Terus ini ada gambar kita berdua Tuh kan Dan ada simbol Medan Medan Ahoy Medanku Sayang Ahoy Ku rindu Pulang Gitu ya Ini dia Yang kemarin itu penasaran banget Inilah dia Di bagian Atas Rak ini Tuh Sudah mau selesai kah? Ferti? Gitu ya Benar Tuh 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 Ya lagi nyuci Kain yang berikutnya Kita banyak banget loh kain Belum punya anak aja Kainnya udah sebanyak gini Ini kita 3 hari sekali harus nyuci Apalagi ke musim panas ya Bayangin aja Aku kalau pergi kerja itu Satu kali Kalau masuk malam itu Berarti aku pergi pakai T-shirt ini Terus besok paginya Aku pulang pakai T-shirt ini Gitu Karena aku ganti baju di kerjaan kan Begitu juga dengan tuta Kalau dia kerja Jadi yaudah Amburadul Eh maksudnya banyak Cucian Ini baru berapa? Dua hari udah segini Lagi banyak kan Belum lagi baju tidur Belum lagi Selana dalem Yang diganti tiap hari Iya kan Tuh lah Belum lagi Kos kaki Kos kaki Kan aku kalau pergi Keluar rumah harus pakai Kos kaki sih Aku lebih seneng pakai kos kaki Maksudnya aku lebih seneng pakai sepatu Daripada pakai sendal Di luar rumah Kecuali kalau belanja Bentar ya Belanja bentar Deket gitu Oke lah Aku baru pakai Sendal Tapi kalau pergi-pergi Biasanya aku selalu pakai Sepatu Rajin ya Rajin banget Lakiku Bistau fleisig Satsi Kira Enggir muses ya say Gitu ish ya nicht bis Hm Mag ich immer ya Mag ich immer Mag ich immer Wenn du nicht da bist Mag ich auch Hm So lakiku nonton TV Temen-temen Jemurannya udah aku Letakin di luar Dan semoga gak ada angin Jadi gak terbang Kalau nanti ada angin Aku akan Jepitin pakai Jepitan jemuran Biar gak Apa Gak terbang Tapi ini kayaknya anginnya gak ada Dan masih panas banget Jadi Biar cepet kering Nah suami yang baik itu adalah Suami yang menyiapkan makan malam Suuuh Dia masak nasi goreng Ini gak usah di vlogin Karena udah ada vlognya ini Vlog masak nasi goreng Tuta udah pernah bikinin Ini nasi goreng Medan Yang dia belajar dari aku Dan dia sudah bisa masak sendiri Tuh This is it Bumbunya sederhana banget Cus langsung masuk ke vlog nasi goreng Ada di deskripsi box ya Dan kita mau makan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya udah Kita mau Mau makan Mau Aduh Gelap Tuh Biar terang Eh dicetak sama Tuta Kayak tukang nasi goreng Biar ini anak ya Sudah bisa kita nih Jual nasi goreng Di Jerman ya So Taruhin Bawang goreng Acar Cabai Sama timun Terus kerupuk ya Jual deh Yaudah Temen-temen Yuk kita mau Cobain Makanannya Si Tuta ini Seperti Apa rasanya Panasan desa Panasan desa Nah gitu sih Sehari-hari Kita di rumah Kalau liburan Ya gitu aja Maksudnya Kalau sama-sama Nggak kerja Kita sama-sama Sarapan Sama-sama Beresin rumah Sama-sama Berbincang Berbincang Terus yang satu Masak Yang satu Main handphone Atau yang satu Ngeberesin ini Yang satu Ngeberesin itu Dan ini kita mau makan Dan Jemuran juga sudah Aku masukkan Maklum Ini jemuran Tuh Tuh Tadi kan di luar ya Ini udah mau setengah kering Udah mau kering juga sih sebenarnya Tapi nggak apa-apa Biarin aja di dalam rumah dulu Besok baru dilipat-lipat Baru masuk lemari Ya kan Jadi biar dia Fresh Kering banget Karena di luar udah gelap Ini masukin dalam rumah Tuh Males banget masukinnya ke Ruang bawah tanah Jadi disini aja Dan Biar Dia makin kering Jadi nggak bau anyep gitu Aku paling nggak suka Kalau Baju Itu dia nggak kering banget Dan Selamat makan Dan dimasukkan ke dalam Lemari itu jadi bau gitu kan Jadi Nggak mau dong Nah Yaudah kita mau makan dulu Cobain Pasang lampu Pasang lampu Ini salah So Yaudah Kita mau cobain Nasi gorengnya Sambil nonton TV Sambil di belakang ada jemuran-jemuran Manjalita Karena belum kering-kering banget Aku mau makan So 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 Tuh Baikkan dia Jadi kalo dia yang kerja Aku yang masak Kalo dia Di rumah Dia yang masak Gantian aja sih Kita Icip-icip dulu Cobain Nasi gorengnya Bismillahirrohmanirrohim Ini udah jam Berapa ini ya? Pokoknya udah malam lah Ini udah jam 10 malam dan di luar Begitu tuh Maghrib, maghrib Hmm Hmm Enak banget Oke, bawang goreng Aku juga udah mandi Tadi aku Seperti biasa, leha-leha, manja-manja Tidur-tiduran Maskeran, luluran Mandi Oh Hmm Enak 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 banget, sumpah Yuk Yuk, kita makan lagi Ehm Saking enaknya Lupa berkata-kata ya, ya Allah Ini enak banget, sumpah Oh iya Oh iya, ada juga yang nanya Kak, itu yang putih-putih di jendela itu Di belakang itu apa sih? Kalau malam kenapa kayak gitu? Kalau siang kenapa dibuka? Itu namanya rolo alias roladen Roladen Itu pelindung gitu Jadi dia kalau siang memang biasanya orang bakalan buka Terus kalau malam dibakalan digitun juga Selain pelindung dari maling Dan juga pelindung dari sinar matahari Atau juga pelindung dari cuaca dingin Karena apa? Kalau misalnya cuaca dingin Jadi cuaca dingin itu gak masuk Karena ada pelindung itu di luar Dan itu bisa Ada yang otomatis Ada yang pakai remote Ada yang kayak punya kita Itu gak otomatis Jadi ditarik gitu Dan itu biasanya Kita kalau malam-malam memang suka turunin Karena biar orang dari luar Gak lihat aja aktivitas kita di dalam rumah Misalnya lagi tidur-jiduran Atau lagi mandi Atau lagi ngapain gitu kan Jadi ditutup Kalau siang-siang kita buka Biar cuaca masuk Kecuali kalau panas banget Di luar sampai 40 derajat Itu baru kita tutup lagi Supaya panasnya itu gak masuk ke dalam rumah Jadi biar gelap Biar gak panas banget Dan kalau musim dingin Itunya juga kita tutup Supaya kehangatan dari Mesin penghangat di dalam rumah itu Gak Kebawa keluar gitu Jadi jendela ditutup Itunya juga ditutup Itu dia Jadi sekalian ngejawab Pertanyaan kalian yang suka nanya Kenapa Ada Penutupan itu ya Namanya rolo 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 Orang bilangnya suka Suka rolo Suka rolo Kalau aku sih bilangnya rolo lah Aku suka bilang Tutup ya rolo nya gitu Jadi ditutup Atau dibuka rolo nya Gitu temen temen So temen temen Enak banget Aku udah mau habis satu piring Oh iya nanti Kalau ada yang nanya Kenapa jemurannya diangkat Kenapa gak di luar aja Kalau di luar aja sih bisa Karena kan gak mungkin ada nyuri juga ya Bukan di medan Dicuriin orang gitu Tapi Kita tuh selalu liat cuaca Jadi kalau cuaca katanya hujan Karena tuh suka banget Kalau musim panas Musim somar di Jerman itu Kalau malam malamnya hujan gitu Jadi kalau di biarin di luar Basah dong Jadi diangkat aja Supaya gak Supaya kalau hujan Gak kebasahan gitu Jadi lebih bagus Simpan di rumah aja Besok kalau panas lagi Baru dikeluarin lagi gitu sih Yaudah Enak banget Sumpah enak sih Alhamdulillah ya Allah Enak banget Dan sampai ketemu lagi teman-teman Di vlog berikutnya ya Aku ragu Rani Mukherji Melaporkan langsung dari Jerman Terima kasih Ciao 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 Du machst den Ofen auf 8